Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk teman-teman sobat optik semua dan teman-teman saya yang selalu setia menonton video saya jadi saya minta maaf beberapa hari ini agak terlambat untuk pembahasan tentang video RT RW net dan perizinan karena memang ada kesibukan di lapangan dan beberapa teman-teman yang sudah mempunyai kontak person saya diskusi-diskusi kecil untuk membahas tentang RT RW net jadi kali ini saya akan fokus membahas tentang RT RW net sendiri itu apa dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan jadi di video pertama ini awal-awal kita bahas tulis dulu tentang apa itu RT RW net jadi apa itu RT RW net meskipun kita sudah melakukan penyebaran jaringan tapi terkadang masih banyak juga beberapa yang belum tahu tentang apa itu RT RW net jadi saat kami memulai atau merintis usaha RT RW net di Kabupaten Asmat sini yang notabene Kabupaten Asmat ini benar-benar blank spot tidak ada jaringan sama sekali kami cari-cari informasi dan cari-cari website untuk belajar dan bagaimana cara prosedur membangun sebuah jaringan atau RT RW net untuk situs yang saya rekomendasikan dan teman-teman baca ini saya mengutip dari situs mikrotik.id kenapa saya merekomendasikan mikrotik.id karena di situs ini atau web ini dia menjelaskan tentang RT RW net dan secara runtut jadi dari apa itu RT RW net dan perangkat-perangkat apa yang perlu kita persiapkan nah jadi ini membangun RT RW net Hai sebagian perangkat yang kami tuliskan dalam artikel ini sudah didiskontinue untuk update terbaru mengenai membangun jaringan perangkat mikrotik teman-teman bisa temui pada artikel kami jadi ini sudah tidak ada link untuk lanjutannya makanya itu saya sangat suka untuk website mikrotik.id dia runtut jadi yang perlu digarisbawahi dan teman-teman ketahui pada masa sekarang ini tentu kita tidak asing dengan istilah RT RW net apa itu RT RW net jadi dari jaringan masyarakat untuk masyarakat untuk sejarah singkat RT RW net itu istilah RT RW net itu pertama kali digaungkan sekitar tahun 1996 sudah cukup lama oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang jadi mereka itu mengawali dari jaringan dan internet kampus disebarkan ke koskosan mahasiswa namun karena permintaan semakin tinggi dan warga-warga sekitar berminat jadi mereka berinisiatif untuk menyebarkannya kembali di warga sekitar koskosan maka mahasiswa-mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Malang mereka mencetuskan jaringan tersebut sebagai RT RW net jadi untuk sejarah singkatnya seperti itu terus saat teman-teman sudah fokus untuk dunia RT RW net teman-teman harus tentukan pilihan mau bermain dari segi fiber optic yang sekarang sangat peminatnya sudah banyak atau tetap menggunakan metode PTP jadi di pembahasan pemilihan produk ini dijelaskan sebelum melakukan pemilihan spesifikasi produk yang diputuhkan dan sesuai terlebih dahulu kita harus menyesuaikan dengan total bandwidth yang akan didistribusikan dan berapa jumlah klien sebagai gambaran untuk kebutuhan RT RW net secara umum adalah sebagai berikut jadi yang teman-teman perlu perhatikan yang pertama kita harus mempunyai main router atau bandwidth management karena ini situs dari mikrotik.id tentunya disarankan menggunakan produk dari mikrotik router band router bot jadi mikrotik router bot ini kita bisa melihat jenisnya seperti apa ini teman-teman bisa melihat jadi bagusnya di situs ini kita langsung dilingkan kita disarankan menggunakan router ini dengan spesifikasi sebagai berikut atau yang kita tentukan tentunya sesuai bandwidth dan kapasitas jumlah klien dari segi harga juga semua sudah dijelaskan dari harga 5 juta sekitar 5 juta ini adalah produk pertama router bot yang menggunakan multiprocessor memungkinkan jaringan yang lebih cepat dengan prosesor P220 jadi sudah dijelaskan secara jelas juga terus yang kedua jika kita ingin menyalurkan bandwidth yang kita miliki menggunakan wireless bisa menggunakan perangkat WOR B433 dan WOR B433H itu sebagai access point yang mana produk tersebut memiliki lebih dari satu interface ethernet dan WLAN untuk antena pada sisi pemancar bisa menggunakan tipe omni outdoor sektoral dan flat panel jadi untuk jenis tipe omni outdoor dan sektoral waktu awal penggunaan jaringan jaringan air ethernet di Kabupaten Asmat kami memang menggunakan perangkat dari mikrotik yang berjenis omni outdoor dan sektoral waktu itu kami masih menggunakan tiang monopole memang sangat bagus untuk omni karena dia kan 360 derajat jadi menyebar ke segala arah kalau untuk sektoral kan fokus itu jadi itu kita punya perangkat omni itu ada satu terus sektoral itu kurang lebih ada tiga kita gunakan yang mana harus juga dipertimbangkan jumlah dan jenis antena yang disesuaikan dengan luas cakupan layanan yang diinginkan frekuensi yang digunakan dan juga arah bukan antena yang dibutuhkan metode yang digunakan PTP point to point atau PTP MP point to multipoint dalam hal antena jadi disini juga ada tersedia gambar ini untuk sektoral jadi fokus ke satu arah semisal Omni itu dia langsung menyebar 360 derajat untuk yang belum tahu tentang perangkat Omni itu seperti apa jadi bisa kita cari Omni outdoor mikrotik mikrotik nah jadi seperti ini teman-teman bisa lihat untuk kita punya itu dulu kita beli yang jenis ini dan ada yang sempat kita beli ini cuman kita bisa langsung ganti dengan yang jenis ini terus untuk sektoral kita bisa cari juga contohnya nah dia seperti ini jadi untuk fokus lemparannya itu dia fokus ke depan ke arah depan jadi ke untuk ke arah belakang ini dia nggak bisa terlalu fokus beda dengan Omni yang sebelumnya tadi terus yang ketiga untuk perangkat di sisi klien dengan jarak kurang dari dua kilometer bisa menggunakan XXT series atau Groove series untuk XXT series ini kami punya stok lumayan banyak juga karena banyak klien yang memang jaraknya itu di angka 2 km dan Groove series kami juga banyak juga stok itu untuk perangkatnya ini kita bisa lihat XXT dia seperti gendang kecil seperti ini kisaran harganya itu sekitar Rp755.000 terus kalau untuk Groove dia modelnya seperti ini ini nanti dia modelnya ini bisa dikombinasikan bisa ditambah satu pemancar juga atau kayak macam antena begitu ini dia terus yang keempat ini untuk perangkat di sisi klien dengan jarak kurang lebih 5 kilo dianjurkan minimal menggunakan perangkat ini W411 ini kalau untuk dari segi harga dia memang agak lebih mahal produk wireless outdoor terbaik dari mikrotik yang cocok digunakan sebagai CPE ini yang perlu digarisbawahi dia sangat cocok untuk direkomendasikan sebagai CPE kemudian untuk antena kita bisa menggunakan patch panel atau antena grid sesuai dengan frekuensi yang digunakan jika klien akan langsung terkoneksi menggunakan laptop atau gadget perlu diketahui laptop atau gadget memiliki TX power yang kecil sinyal yang diterima oleh laptop bisa saja besar akan tetapi laptop atau gadget tidak memiliki power yang cukup untuk mengirim data ke access point sehingga koneksi tidak optimal hal ini dikarenakan komunikasi wireless adalah komunikasi dua arah dengan kondisi AP atau laptop gadget terhubung loss secara visual tidak terhalang sesuai pohon dinding kemungkinan pada jarak kurang lebih 500 sampai 100 meter masih bisa jadi semisal jadi semisal AP yang tadi saya jelaskan itu sebelumnya itu dia ditujukan langsung diterima oleh laptop atau HP ya dia dia antara rentang jarak sekian ini kurang lebih 50 sampai 100 meter namun jika teman-teman masih ditangkap oleh klien yang jarak rumahnya sekitar 2 km dari apa ini 3 angel atau pemancar access point utama bisa menggunakan XXT ini jadi sekitar 2 km ini dia masih recommended masih sangat rekomendasi dan stabil karena dari produk mikrotik ketemu dengan mikrotik jadi yang saya jelaskan ini memang sesuai fakta dan apa yang kita gunakan saat kami itu merintis jaringan RTRWnet dari awal kami menggunakan sumber internet dari satelit kita sebarluaskan ke masyarakat atau ke pelanggan sampai saat ini masih ada beberapa pelanggan lama yang tetap bertahan menggunakan PTP karena memang walaupun kami sudah menggunakan OLT atau apa ini fiberoptik ada beberapa jalur itu yang memang kabel itu memang tidak tidak memungkinkan sampai di rumah klien jadi kami tetap menggunakan perangkat seperti XXT atau Groove Series ini namun dulu kita pernah dicoba kita kombinasikan di klien itu kita pasang perangkat tenda atau tautoling nah dari uji coba itu saya mendapatkan pengalaman untuk tautoling itu lebih lebih tahan daripada tenda jadi tautoling itu omni kita tembak stesen ke pelanggan menggunakan tautoling terus hasilnya kurang lebih ya bertahan sampai berbulan-bulan namun beda kalau untuk penggunaan produk dari mikrotik yang XXT ini XXT ini rata-rata klien itu ya sekitar tahunan lah dia tetap stabil bertahun-tahun maksudnya jarang ada maintenance atau problem yang sangat berhati namun sebelumnya ya kita perkokoh dulu tiang yang di klien ini biar tidak goyang jadi teman-teman intinya itu saat kita mendirikan RTRW net kita fokuskan atau kita tentukan perangkat apa yang mau kita beli dan perangkat apa yang mau kita pasarkan ke klien jika teman-teman ingin bermain PTP dengan menyesuaikan kondisi medan di lokasi teman-teman ya berarti PTP adalah solusinya jika memang fiber optic itu sangat mudah dan bisa diakses dengan cepat dari segi teman-teman belanja perangkat-perangkatnya dan disebarluaskan ke klien itu ada tiang dan medannya memang mendukung ya fiber optic adalah opsi yang tepat gitu nantinya video ini cukup sampai sekian nanti saya akan membahas selanjutnya tentang RTRW net dan perizinan tentunya karena banyak teman-teman yang request jadi teman-teman jangan lupa tetap klik like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis teman-teman ya saya sangat bersenang hati berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang memang benar-benar kami jalani jadi apa yang kami pakai perangkat ini ya saya ceritakan sebagai mestinya jadi tetap teman-teman ya jangan lupa klik like dan subscribe nya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton semua video saya semoga bermanfaat dan teman-teman yang sudah punya kontak saya dan sering sharing atau telepon-telepon saya juga sangat berterima kasih karena teman-teman juga bisa percaya dan kita menjalin komunikasi yang sangat baik kita bisa menjalin silaturahmi oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh